Luismia berambisi ingin tutup putaran pertama Liga 1 dengan kemenangan kontra Persikabo Janur sesumbar ingin patahkan rekor kemenangan Persib Bandung Janur puji kualitas Persib di tangan Luismia Teja kirim warning ke Persikabo jelang lagam malam ini Siap 3 poin Masih ada 2 pemain Persib yang belum mencicipi kerasnya Liga 1 Luismia buka suara Tejdi kirim kode lagi Bakal rekrut pemain berlabel Timnas untuk putaran kedua? Siapakah dia? Serta prediksi susunan starting line up Persib Bandung kontra Persikabo malam ini Pelatih Persib Bandung Luismia berharap Persib terus berada di jalur kemenangan Pada saat menghadapi Persikabo jelang lanjutan Liga 1 2022 di Stadion Manahan Solo Pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat malam ini Meski sebenarnya Persib Bandung saat ini sedang dalam tren positif Dalam lima lagu terakhir Nampaknya pelatih asal Spanyol itu masih belum puas Dengan penampilan anak asuhannya Mia ingin timnya meraih poin sempurna di sisa putaran pertama ini Oleh karena itu Dia percaya bahwa anak asuhannya dapat terus berada di jalur kemenangan Dia juga percaya dengan semangat juang anak asuhannya Persikabo memang belum meraih sekalipun kemenangan selama sistem bubble Mereka hanya meraih 3 kali hasil seri dan 2 kali kekalahan Namun catatan tersebut tidak membuat Luismia bersama Persib Jumawa Eksplati tim nasional Indonesia itu justru mengwaspadai kebangkitan tim Asalkah Kabupaten Bogor tersebut Luismia meyakini pekerjaan timnya di laga malam ini tidak akan mudah Dia pun menuntut konsentrasi dan keseriusan penuh dari anak asuhannya Dari aspek teknis seperti taktik dan juga kualitas individu Dia tidak meragukan Nick Weepers dan kawan-kawan Tetapi dari sisi mentalitas Dia ingin skuad asuhannya tidak mengendurkan motivasi Dan tetap bermain semaksimal mungkin Meski sedang kelelahan Sang pelatih juga merekankan kepada pemain untuk tidak memandang enteng lawan Menurutnya Persikabo tetap lawan yang punya potensi memberikan ancaman bagi pasukannya Meski pertemuan terakhir kedua tim di laga udicoba bulan lalu Bisa dimenangkan dengan skor akhir 3-1 Sementara itu Victor Iqbonevo dan kawan-kawan tidak mengambil jatah latihan resmi di Stadion Manahan Solo Untuk mematangkan strategi Persib memilih berlatih di Yogyakarta Independence School Sesi latihan ini merupakan persiapan terakhir Persib menghadapi Persikabo pada malam ini Berlangsung singkat Pelatih Luis Mia lebih fokus pada penerapan strategi Dan taktik untuk anak asuhannya Persiapan terakhir menjelang melawan Persikabo pun berlangsung lanjat Cuaca berawan sangat mendukung program latihan sore kemarin Pemain pun menikmati program yang diberikan Sesi latihan tidak diikuti penjaga gawang Rekir Rahayu Dan striker David Da Silva Kami sedang dalam momen yang bagus Karena telah meraih beberapa kali hasil yang bagus Tapi pertandingan malam ini Adalah tentang bagaimana mental bertanding Kami harus mempertahankan mental ingin menang Seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya Melawan Persikabo merupakan pertandingan yang akan sulit Kita tahu sekarang Persikabo dalam beberapa pertandingan Hasilnya kurang bagus Malam ini mereka tentunya ingin mengejar hasil yang baik Mungkin lawan Persikabo akan berjalan seperti layaknya laga final Jelas Louis Mia Di sisi lain Persikabo akan mencoba Mematakan rekor bagus Persi Bandung di tangan Louis Mia Tim arahan Jajang Nur Jaman berusaha untuk memberi kekalahan pertama Bagi Louis Mia dalam laga pekan ke-17 Liga 1 2022 malam ini Selama sistem bubble Liga 1 2022 ini Persib mencatat 4 kemenangan dan sekali imbang Bila ditotalkan, Persib Bandung belum terkalahkan dalam 8 laga terakhir Catatan tersebut disebut luar biasa oleh Janur Sapan akrab pelatih Persikabo Kondisi tidak baik bagi Persikabo Mereka dituntut bangkit melawan Persib yang tengah dalam performa terbaiknya Laskar Pajajaran tidak meraih sekalipun kemenangan Selama sistem bubble di lima pertandingan berlangsung Pria yang akrab di Sapa Jarno tersebut menegaskan Timnya sudah melakukan sejumlah persiapan Guna meraih poin sempurna atas Persib Bandung Terlebih, ia menyadari tim berjudukan Laskar Pajajaran tersebut Harus bekerja ekstra keras Demi mendapatkan kemenangan di laga tersebut Sejak ditangani Louis Mia Aspas Menurut Janur Persib menunjukkan pencapaian cukup baik secara permainan dan hasil Pertandingan terakhir di rangkaian week 17 Kami mendapat lawan cukup berat Dimana di lima pertandingan terakhir mereka Menang 4 kali Dan sekali seri itu luar biasa Sebaliknya hasil Persikabo belum meraih kemenangan Baru meraih 3 seri Ini situasi yang berbeda Tapi kami dengan seluruh pemain yang akan tampil malam ini Punya tekad ingin menutup putaran pertama dengan 3 poin Walaupun kita tahu lawan kita Persib Jelas Janur Persib Bandung pantang berleha-leha jelang laga melawan Persikabo di laga lanjutan Liga 1 2022 malam ini Kemenangan menjadi target yang dibidik Dan fokus pemain tercura sepenuhnya ke pertandingan ini Meski tim lawan sedang dalam laju yang buruk Karena tidak menang di lima laga terakhir Tiju Pakuala menegaskan pemain ingin tampil maksimal layaknya bermain di laga final Hasil manis juga tentu ingin dikantongi untuk menutup petualangan mereka Dalam sistem bubble di akhir putaran pertama ini Agir Persib pulang ke Bandung dengan bangga karena memperoleh poin yang tinggi Persib sendiri punya catatan bagus di delapan laga kebelakang Tujuh kemenangan dan satu hasil imbang Mampu didapat sejak Luis Mia Menangani klub menggantikan drawback Rene Albert Teja berharap Laju yang terbilang mulus ini Bisa terus dilanjutkan saat bertemu Persikabo Dari total 30 nama yang dimiliki Persib untuk Liga 1 2022-2023 Hanya dua pemain yang belum mendapatkan menit bermain Erianto dan Ridwan Ansori Melewatkan 15 laga musim ini Karena belum dipercaya untuk tampil Pelatih Persib Bandung Luis Mia pun buka suara Menurutnya Sulit untuk membagi menit bermain bagi semua anak asuhannya Dan wajar Bila ada yang belum mempunyai kesempatan Seperti di Liga dalam sistem bubble ini Persib membawa sekitar 25 pemain Dan memang Belum semua dapat kepercayaan Tapi bukan berarti pemain yang masih belum bermain ini Tidak dibutuhkan oleh tim Persib sendiri Malam ini akan bertanding melawan Persikabo Menurutnya Bisa saja Ridwan dan juga Erianto Mendapatkan kesempatan melakoni debut dalam laga ini Namun dia belum bisa memberikan garansi Meskipun peluang itu ada Mengingat banyak pemain pilar yang harus absen Jelang penutupan putaran pertama Liga 1 2022-2023 Persib Bandung saat ini tengah menghadapi situasi sulit Lantaran kehilangan banyak pemain kunci Absennya Riki Kambuaya Rahmat Irianto dan Murray-Antoni Klok terpaksa menepi membela Persib Bandung Karena panggilan tim nasional Indonesia di Piala AFF 2022 Sementara Persib Bandung harus merelakan 4 pemain potensialnya Yang bakal absen cukup lama Karena dibekap cedera serius Yakni Zalnando Riki Rahayu Fabri Hariadi Dan ramai Rumah G Menepinya sejumlah pemain di Persib Bandung Turut berimbas pada keroposnya tim racikan Luismia Dan mau tidak mau Persib Bandung harus belanja pemain Untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 2022 Dilansir dari tribun Bali via tribun wow Dari umgan Instagram story Teddy Cahyono Terlihat Teddy Cahyono Tengah membaca laporan scouting talent Dan target pemain Persib Bandung Hal ini kemudian menyeratkan bahwa Persib Bandung Akan belanja banyak pemain Untuk memperkuat kerangka tim Luismia Di putaran kedua Liga 1 Di sisi lain Persib Bandung saat ini Juga tengah dalam tren positif bersama Luismia Hingga pekan ke-16 Liga 1 2022 Persib Bandung mencotatkan penampilan apiknya Yakni belum pernah keok Hingga pekan ke-16 sejak ditangani Luismia Secara rinci Persib Bandung berhasil meraih 7 kemanangan Dan sekali hasil iman Diprediksi Apabila tambahan pemain baru nanti terwujudkan Squad Persib Bandung diakini Bakal lebih kuat dan mempertahankan rekornya Sebagai tim tak terkalahkan di Liga 1 2022-2023 Dengan komposisi pemain asing yang semakin mumpuni Persib Bandung diprediksi bakal berbelanja pemain-pemain lokal Untuk putaran kedua Liga 1 2022 nanti Dilansir Tribun Watercom dari Unggan Instagram Story Gozip Bola Pada Kamis kemarin Persib Bandung kabarnya tengah mengincar pemain berlabel timnas Btw Menurut salah satu sumber yang gua dapet Pihak manajemen Persib sudah kirim proposal penawaran ke pihak agent sang pemain Berlabel timnas Kepok kan? Tulis Gozip Bola Lalu pertanyaannya Siapakah pemain berlabel timnas yang dimaksud disini? Ada yang tahu jawabannya? Silahkan tulis di kolom komentar Dan berikut Prediksi susunan pemain Persib Bandung kontra Persikabok malam nanti Posisi keeper Ada nama Teja Pakualam Posisi belakang ada nama Nick Webers Victor Iqbonevo Dan Desuke Sato Posisi tengah Ada nama Fred Sebutuan Didi Kusnandar Abdul Ajis Dan Henhen Herdiana Posisi depan Ada nama Ciro Alves David Dasilva Dan Arsan Makarit Dan Padहro Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!